Intro Sekarang itulah dari kubu Aron Chef Ada seledri disitu Sorry itu bukan seledri, maksud saya itu adalah flat parsley Yang sedang dicincang tipis Kali oleh sous chef Rahman Dan ini memang salah satu Bahan aromatik ya, karena memang untuk Penggunaan otak sapi Bahan-bahan aromatik memang harus dipergunakan Bawang merah sedang di brunoa Dengan sangat tipis, finely chopped Dan sepertinya Aron Chef Zdorlu baru saja menambahkan Cabai bubuk dan cabai kecil Kering, maksud saya chili flakes ke dalam adonan Roti-nya sepertinya Kalau memang benar itu adalah roti Senta dari kubu Chef Challenger Seperti itu adalah Kaldu air ya, yang di dalam ada Wortel, ada beberapa aromatic vegetables Ada bintik-bintik seperti itu, lada hitam mungkin Yang akan dijadikan salah satu Kondimen atau Step di dalam membuat Otak sapi Saya lihat disitu ada udang Ada ebi Ada uma ebi sepertinya disitu Atau prawn Yang sepertinya Digoreng oleh seorang chef Atau baru saja dibersihkan Dan apakah ia akan Mengkombinasikan otak sapi itu Dengan udang Karena kalau memang benar Itu adalah cara yang cukup cerdas Ternyata Udah ebi tersebut dimasukkan Ke dalam Kuah tadi ya Kaldu sup Yang sebenarnya sudah dibumbui Terlebih dahulu Untuk menambah rasa Lalu untuk melihat lebih jelas Di cooking arena Kita akan langsung menuju Ke Yuda Bustara sekarang Silahkan Yuda Terima kasih Gavin Battle otak sapi Salah satu favorit saya Kalau di Indonesia Biasanya digulai Hari ini di cooking arena Kita lihat mau diapakan Pertama ke Aaron Chef Selamat datang Aaron Chef Saya Zorlu Selamat datang di cooking arena Mau masak apa? Hari ini saya mau bikin Satu tapas Yang pakai beetroot Yang crispnya Dan kedua Saya mau bikin Sup kali ya Sup dengan barley Sup otak Otaknya di blender kah? Enggak Otaknya utuh Yang ketiga Yang ketiga Saya mau bikin Yang ala sederhana Yang pakai roti Ala Nessa saya Sama yang Dengan chili pasta Sama tomato Sama capek Oke Good luck ya Untuk hari ini Terima kasih Kita ke challenger kita Chef Benny Welcome to cooking arena Terima kasih Oke mau diapakan otaknya kira-kira Saya mau buat Vietnamese spring roll Vietnamese spring roll Saya lihat tadi ada Oh ini dia Ini bahan yang paling penting ya Chef ya Ini adalah rice pepper Yang digunakan Untuk menjadi spring rollnya Nanti akan diselupkan Lalu diisi dengan Otaknya Chef Atau apanya Dengan otak Dengan otak dan udang Dengan otak dan udang Kemudian yang kedua Chef Apa Chef Kemudian yang kedua Nanti perpaduan antara Western dan Italia Waduh Jadi ada sedikit tindah ke Italian Dan saya lihat juga disini Otaknya kok direbus pakai susu Supaya apa Chef Ini untuk dessert nanti Dessert Jadi yang ketiga Yang ketiga akan membuat dessert Iya Oke Kalau gitu saya tunggu sebentar lagi Di meja juri Good luck Chef ya Kita kembali ke Kevin Oke Kita sudah mendengar dari Yuda tadi Bagaimana ia mempertanyakan kepada Aaron Chef Dan juga Challenger Tentang strategi mereka kali ini Di dalam membuat hidangan otak Kalau kita lihat dari kubunya sekarang Ia juga cukup menggunakan Banyak aromatic vegetables Saya lihat ada kafir lime leaf Di situ ada daun jeruk purut Saya lihat ada seledri Ada koriander Sementara dari kubu Aaron Chef Saya lihat ada banyak tomat yang dipotong Tadi ada beetroot yang sangat cantik Berwarna merah Seperti garam burgundy Seperti warna wine Dan seperti itu yang dibilang oleh Aaron Chef Zorlu Bahwa ia akan membuat Sejenis tapas Atau hidangan camilan Dari Andalusia Dari Spanyol Mengenai Dengan bahan otak Maksud saya Sampai jumpa